Halo semuanya, nama saya Marj Pajak Tedaus dan student saya adalah 122 011 233 094 dan saya dari kelas faktual c-class dan sekarang saya ingin menunjukkan kepada anda sebuah buku dari saya dari buku yang pernah saya baca sebelumnya. Oke, mari kita mulai. Jadi titel buku ini adalah The Little Prince. Ini adalah buku fiksi dengan 109 panggilan dan alat dari buku ini adalah Antoine Design X Super Wii. Jadi buku ini terlihat seperti ini. Oke, dari kelas kita bisa melihat bahwa buku ini terlihat seperti buku anak-anak karena buku anak-anak tapi tunggu. Oke, buku ini bukan sebuah buku anak-anak. Mengapa? Dan saya akan beritahu anda nanti. Jadi mari kita mulai ke kelas. Biasanya buku ini beritahu kita tentang perjalanan The Little Prince yang hidup di planet kecil yang disebut B612. Dan apa yang dia lakukan di sana adalah hanya untuk melihat 44 kali di dunia setiap hari. Dan setiap hari, The Little Prince merasa terlalu menggantungkan. Karena buku itu tiba-tiba berlaku di planetnya. Dan dia tidak tahu apa yang harus lakukan tentangnya. Dan kemudian dia mulai menjelaskan ke seluruh galaksi untuk mencari tempat untuk menemukan bunga. Dalam cara itu, dia melihat orang yang berbeda dan profesi yang berbeda di planetnya. Seperti The King, The Lamblighter Man, The Businessman, The Drunken Man, dan sebagainya. Sehingga dia datang ke bumi dan menemukan airman. Jadi, apa yang saya suka tentang buku ini adalah kita bisa membaca buku ini sama sekali. Karena buku ini tidak terlalu sakit. Dan cerita juga menarik dan menarik. Tapi apa yang saya suka tentang buku ini adalah, buku atau cerita itu agak komplikasi. Dan kadang-kadang saya perlu menulis paragraf dua kali untuk memahami cerita. Oke, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa saya beritahu Anda bahwa buku ini tidak terlalu untuk anak-anak. Karena penggunaannya agak tidak biasa bahwa anak-anak mungkin mencari Google Translate juga. Jadi, jika saya bertanya, apakah saya akan menerima buku ini atau tidak, maka saya akan memberi Anda sebuah penggunaan yang baik dari saya. Karena kita bisa belajar banyak hal dari buku ini. Dan itu saja dari review saya. Semoga Anda menikmati video ini. Jadi, selamat tinggal di video selanjutnya.